Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak 16 besar Thailand International Challenge 2024. Di babak 16 besar ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan berhasil mengalahkan wakil Malaysia Brian Jeremy Gotting, M. Fazrik Mohamad Razif, dengan skor 21-15 dan 21-11 dalam durasi 26 menit. Di babak 16 besar tunggal putra, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengalahkan pemain India Ritvik Sanjevi Satish Kumar, dengan skor 21-18 dan 21-14 dalam durasi 46 menit. Di babak 16 besar tunggal putri, Mutiara Ayupus Pitasari berhasil mengalahkan pemain Jepang Hirari Mizui, dengan skor 21-17 dan 21-16 dalam durasi 38 menit. Ruzana berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Yien Hsieh, dengan skor 21-17, 19-21 dan 21-14 dalam durasi 48 menit. Ciara Marvella Handoyo berhasil mengalahkan umpunan Indonesia Karupatevan Ledsana, dengan skor 21-18 dan 21-15 dalam durasi 44 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Amri Shahnawi, Indah Cahyasari Jamil berhasil mengalahkan unggulan pertama, Chiu Hsiang Chieh, Lin Xiaomin, dengan skor 19-21, 23-21 dan 21-14 dalam durasi 1 jam. Feral Yustin Mulya, Priscila Venus El Sadae, berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Raca Paul Makassasitan, Patida Srisawat, dengan skor 21-14 dan 21-15 dalam durasi 28 menit. Dan Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Weber Yeheren, Engkisuan, dengan skor 18-21, 21-17 dan 24-22 dalam durasi 1 jam 4 menit. Di pertandingan lainnya, Krishna Adinugraha harus kalah dari pemain India, Ayush Sethi. Bilkis Prasista, juga kalah dari pemain Chinese Taipei, Ruo Hsuanko. Sementara itu, Rydia Aulia Fatasha, Kelly Larissa, berhasil menang dari ganda putri Thailand, Prinda Patanawara Ritipan, Atitaya Pofanon. Siti Sara Azahra, Agniya Sri Rahayu, juga berhasil menang dari ganda putri Thailand, Tidapron Klibayesun, Natamon Laisuan. Dan Arlia Nabila Tesa Munggaran, Azharaditya Ramadhani, berhasil mengalahkan ganda putri Chinese Taipei, Yisen Hsieh, Ruo Hsuanko. Dan Arlia Nabila Tesa Munggaran, Tidapron Klibayesun, Natamon Laisuan. Terima kasih. Terima kasih.